Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Crispy Crypto disini Dimanapun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehel selalu Ya seperti biasa, kita masih di zona ya, di waktu dimana tuh mining itu masih belum plastik Tetapi yang namanya kesempatan itu selalu didatangkan dengan kesempatan yang lain ya Jadi kalau misalnya satu kesempatan tertutup ya ada kesempatan lain Sebenernya sih bisa gue bilang kesempatan yang sekarang yang datang itu adalah Buat gue, buat gue pribadi ada kesempatan untuk menabung bitcoin sebanyak-banyaknya Ya, dengan dana yang udah gue siapkan Ini bukan financial advice, balik lagi ini bukan saran keuangan untuk kalian Ini untuk gue pribadi, gue melihat ini sebuah kesempatan yang bagus Tetapi di video kali ini gue bukan mau ngebahas yang secara teknikal kesana ya Karena pada dasarnya gue juga bukan orang yang bisa baca grafik dengan baik Baik itu candle charge ya, grafik lilin ataupun grafik berdasarkan moving average dan segalanya Jadi gue disini cuma ngelihat berdasarkan berita Ya, jadi pandangan gue terhadap ini semua ya berdasarkan berita ya itu ya berdasarkan kualitatif ya Kalau misalnya bisa dibilang bahasa kerennya ya gue liatnya secara kualitatif Gue berdasarkan berita, berdasarkan macro view ya berdasarkan apa yang terjadi di dunia saat ini Nah, pada video kali ini gue kayaknya mau bahas dua berita Ya, dua berita menarik Di dua dunia bitcoin dan ethereum ya setelah ethereum merge Di sini kalau misalnya lo liat ya jadi dari berita ini gue ambil dua-duanya dari coin desk Ini sebenarnya beritanya cukup besar Tetapi kayaknya gak cukup di notice banyak orang ya Jadi berita yang pertama dan gue rasa ini baru-baru gak baru juga sih Ini mungkin gue bahkan telat sehari ya untuk memberitakan ini ke kalian Atau telat dua hari Yaitu bahwa si bitcoin itu gagal memproduksi satu block Bukannya gagal dalam artinya block yang gak diterima ya itu sebenarnya wajar terjadi Di sini yang dimaksud itu kayak banyak transaksi yang akhirnya tuh terhambat Ya ada mungkin sekitar cuma di US bahkan di satu state doang Itu terhambat sampai 13 ribu transaksi untuk masuk ke transaksinya bitcoin Jadi ada block yang gagal terproduksi gitu loh Dan ini lumayan masalah dan kalau misalnya masalahnya berkelanjutan Ini bisa sangat mempengaruhi value daripada bitcoin Nah, di sini yang mau gue bedah adalah Kenapa bisa sampai terjadinya kegagalan produksi block itu gitu loh Apa yang bikin adanya sebuah kegagalan itu Nah, di sini mungkin gue bakal ngomong bahwa Salah satu, salah satunya Yang bikin kegagalan produksi block itu adalah Naiknya miners bitcoin Jadi, kalau misalnya kemarin-kemarin ini kita agak dibuat pusing sama ethereum merge Gara-gara hash rate-nya itu mau gak mau kesebar kebanyak coin Dan bahkan membebani beberapa network-network coin Yang sampai sekarang kita masih minus ya Kalau misalnya lo pada cek nih Mau itu coin-coin Ah, gue udah gak usah sebut lagi ya coin-coinnya Pokoknya semua coin itu mau coin meme Mau coin apapun itu, itu semua masih minus Dan ternyata karena bitcoin ini dilihat masih kayak Oh, masih profitable nih ternyata Ya, ketebak ya Banyak banget miners Baik itu miners baru ataupun miners lama yang akhirnya nambah exit miners Itu nambah hash rate-nya itu di bitcoin Jadi, gue ambil contoh lah yang paling dekat Mungkin miners rumahan macam Macem siapa? DJ Mines DJ Mines aja udah mulai beralih ke yang namanya asic miner Jadi, dia udah mulai tuh beli S19 atau kei apa pro gitu ya Terus, siapa lagi? Bahkan Chum Change Chum Change udah mulai beli asic mining juga Untuk bitcoin ya Sekali lagi, ini bukan ethereum klasik Ataupun untuk mining dogecoin Ini untuk mining bitcoin Dan itu Dan belum lagi kita hitung adalah Orang-orang yang memang menginvestasikan uangnya itu Pada sebagian besar itu di alat-alat untuk mining bitcoin Yang nambah gitu loh Seperti bitripping Dia udah nambah sekitar 3 atau 4 container Container ya kita bicara ya Container yang Berapa fit? 90 fit itu yang gede begitu Dan itu udah gila banget kan Dan itu sangat menambah hash rate bitcoin Dan otomatis Sama seperti Masalah-masalah pada cryptocurrency lainnya Ya, biarpun bitcoin itu gue bilang bukan cryptocurrency Tapi Balik lagi bitcoin sebagai pelopornya Yang lain punya sistem yang sama Dimana ada network Ada network hash rate Segala macem Nah, network hash rate di dalam bitcoin itu Tinggi sekali Tingkat kesulitannya dan Lumayan luar biasa ya Sehingga itu membuat block itu tuh Yang tadinya harusnya terproduksi 10 menit sekali Seperti biasa Mereka itu tuh jadinya tuh Gagal gitu loh Jadi bitcoin itu tuh tetap Mau dia mau bikin tuh Blocknya Blockchainnya itu ya Blocknya itu terproduksi 10 menit sekali Tetapi karena Search ya Karena terjadi kenaikan Penambang Kenaikan hash rate Itu jadi menghambat Si block ini tuh Untuk terproduksi Dalam waktu 10 menit Dan ini tuh sedang Di Apa ya Bisa dibilang kan ini Bitcoin itu kan seperti open source ya Hampir semua orang tuh bisa akses Selama dia tuh bisa Memberikan improve Bukan memberikan improvement ya Semua orang bisa akses Untuk mengetahui gitu Apa masalahnya Kalau untuk improvement Banyakan orang jadinya half fork Untuk bitcoin Seperti bitcoin cash Bitcoin gold Tetapi orang tuh pengen tau Apa yang terjadi Gitu loh Kenapa sih Bisnisnya seperti ini Dan Dari Satu state aja Akhirnya ada 13 ribu Transaksi bitcoin Terhambat Karena terlambatnya si Block ini terproduksi Dan ini lumayan masalah besar ya Dan Gue harap Biarpun ini sudah Terselesaikan masalahnya Karena itu sekitar 1-2 hari yang lalu Dan Yang gue harapkan adalah Ini jangan sampai terjadi lagi Karena Pada dasarnya nih Sobat Manus ya Kalau misalnya Ini terjadi lagi Akan sangat mempengaruhi Dunia tokenomics itu sendiri Gitu loh Jadi Antara ekonomi Antara ekonomi Di dalam token Di dalam bitcoin Atau ethereum itu Mulai Crumble ya Karena Pada dasarnya Biarpun sudah Diadopsi sama Banyak negara ya Si bitcoin ini sebagai Legal tender Ada kemungkinan Kalau misalnya Masalah block ini Terjadi lagi Ini bisa menghambat Untuk negara lain Mungkin mau mengadopsi Bitcoin ya Karena Ternyata Kok Autonimus ya Sesuatu yang Tidak ada Orang yang di belakang Ternyata Punya masalahnya juga nih Nah tetapi Bayang lagi ya Ini sebenarnya masalah positif Menurut gue Menurut gue Memang transaksi terhambat Itu adalah masalah yang Lumayan Tetapi Dengan naiknya Hash rate Dengan naiknya Miners Berarti Ya Kita tahu Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya Ya Gue gak sebut Cryptocurrency apa Itu masih akan tetap ada Di dunia ini Sampai mungkin Masih beberapa Puluh tahun lagi Kedepan Masih beberapa abad lagi Kedepan Jadi ya Kita Menurut gue Minersnya Belum akan kemana-mana Nah lalu Berita kedua ya Yang mau gue Sampaikan Itu adalah Tentang Harga ya Balik lagi Gue disini Gak memberikan kalian Sebuah Financial advice Gak memberikan kalian Sebuah saran keuangan Disini gue Cuma baca beritanya aja Balik lagi Ini beritanya dari Coindesk juga Dimana dia tuh Kayak Memberikan gambaran Kayak kenapa Bitcoin Ataupun Ethereum ya Jadi disini Pandangannya ada dua Yaitu Bitcoin dan Ethereum Karena pergerakan Pasarnya itu Lagi gak kemana-mana Per video ini lagi dibuat Harga Ethereum pun Sebenarnya udah di Bawah 1300 ya Lagi di 1299 Tetapi Tetap Intinya adalah Bitcoin dan Ethereum ini Itulah harganya Gak lagi kemana-mana Jadi kalau mesti Dilihat dari grafiknya Itu tuh Mereka tuh Stagnan alias Sideways Lagi nyamping Jadi gak lagi turun juga Gak lagi next juga Dan disini tuh Sebenarnya Bisa dilihat Kebiasaan Daripada Investor Daripada Trader-trader Itu Berarti mereka tuh Ini tuh Orang-orang tuh Lagi pada Antara lagi pada nabung Beli-beli Nah Itu sebesinya Trader ya Mungkin jual Beli-jual Jadi lagi pada nabung Sampai menunggu Event besar Nah Event besarnya tuh Apa Event besarnya itu Sebenarnya bisa dipastikan Di 2024 Dimana Terjadi Bitcoin halving Nah tetapi Untuk menunggu Sampai sana Banyak orang itu Antara Nabung Nabung bitcoin Atau Justru mereka Banyak Ngedam Karena Ya mau bagaimanapun Harus menutupin Cost ya Untuk miners Nah disini mungkin Lu bisa lihatnya Dari dua sisi Lu bisa lihat dari Sisi miners Yang terus Mining Berarti Ada kemungkinan Sangat besar Coin itu Nanti nilainya Akan naik Karena Balik lagi Ke sifat Bitcoin Sifat emas Sifat sebuah aset Itu kalau semakin Di hodl Semakin Banyak yang hodl Semakin Lama di hodl pun Nilai Atau value Daripada Aset yang lu pegang Itu akan naik Dan ini ada di Buku kemarin Yang gue sempat kasih tau The bitcoin standard Dan juga Mungkin disini Boleh di apply sedikit Psychology of money Biar jadi Untuk saat ini Sampai jaga-jaga Mungkin resesi Di tahun depan Atau resesi Kapanpun itu Atau mungkin Jaga-jaga inflasi Dan segala macem Kalian boleh lindungin Dana yang kalian punya Itu Di aset-aset Yang kalian pilih Dan kalau buat gue Aset yang gue pilih Untuk melindungi dana gue Adalah Si bitcoin itu sendiri Ya Jadi ya mungkin Dari dua berita ini Lu mulai bisa Ngeliat gitu loh Bahwa mining itu Kayak belum Belum akan Kemana-mana Mining itu Bakal akan ada terus Dilihat dari Penambahan jumlah Miner di bitcoin Dan juga Hashtrate yang Terus naik Dan juga Untuk minus PGA Juga akan terus ada Karena bagaimanapun Juga Kalau misalnya Dilihat Dilihat-lihat Hashtratenya itu Kayak belum Redak ya Biarpun memang Masih pada matiin rig Termasuk gue Tetapi Setidaknya Mining itu tuh Masih Awal ya Masih Kayak Ini kita tuh Belum advance Se-advance itu Untuk Pergi gitu loh Balik lagi Semuanya gue Lebih percaya Proof of work Ketimbang Proof of stake Karena Ya lu liat lah Bitcoin yang Sebagai proof of work Yang masih ada Sampai sekarang Dan memiliki value Yang besar Nah makanya itu Untuk itu Dana yang gue Percayakan Untuk gue Melindungi dana gue Adalah aset Bitcoin Ketimbang Kripto Lainnya Nah semoga Video kali ini Gue Merangkum Segala macam Berita Dari sisi Bitcoin Minersnya Dan juga Dari sisi marketnya Yang lagi Sideways Jadi Untuk kalian Mungkin yang trading Untuk kalian yang mungkin Pikir-pikir mau investasi Ingat Video ini bukan Sama keuangan Bukan financial advice Tetapi Pesan yang bisa gue sampaikan Adalah stay safe Ya apapun Yang terjadi Itu adalah uang kalian Tanggung jawab Sama uang kalian sendiri Dan yang paling penting Mungkin Jangan Melakukan Investasi Atau Trading itu Via utang ya Karena Dari Dari Utang-utang itulah Sebenarnya Resesi itu Akan semakin Real ya Semakin terjadi Mengingat resesi Tahun 2008 Itu karena Housing bubbles Dan gara-gara Karena semua orang Itu mau KPR rumah Bahkan ada Satu orang Itu bisa punya Tiga atau empat rumah Dikaperin Dan akhirnya Terjadi housing bubbles Jadi ya Semuanya Stay safe Sampai Kalau misalnya kalian Suka sama video ini Boleh Di like Kalau misalnya suka Sama channel gue Boleh di subscribe Begitu aja dulu Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye